Halo Sobat STTD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam unggah berkas. Pendapatan si Pencatar 2024. Post foto terbaru dengan latar belakang merah, foto menghadap ke depan dengan ukuran minimal 120KB dan maksimal 500KB dengan format JPG. KTP bagi peserta yang memiliki usia di atas 17 tahun, dan sedangkan untuk peserta yang belum memiliki usia 17 tahun dapat menggunakan kartu di atas anak atau kartu keluarga atau bisa juga menggunakan kelas keterangan kepentingan loh, dengan format JPG dan ukuran maksimal 5KB. Kejasa SMA si Penagat pada bagian depan dan pada bagian yang menisikkan diri. Untuk siswa yang lulusan sebelum tahun 2024. Untuk siswa yang lulusan tahun 2024, kalian bisa menyertakan nilai rapor pada kelas 11-11, dan kelas 12 semester game build dengan format PDF ukuran maksimal 1.000KB. Sedangkan untuk kalian lulusan luar negeri dapat menggunakan kelas pengetaraan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Atau kalian bisa juga loh, menggunakan ijasa berbahasa asing dengan format PDF ukuran maksimal 5KB. Menggunakan bukti pembayaran dengan menuliskan nama dan nick dengan format PDF dan ukuran maksimal 500KB. Pasional terlainnya dapat di download di laman di bawah ini dengan format PDF ukuran maksimal 1.000KB. Dan jangan lupa diselitai matelai 10.000KB ya. Untuk formasi orang asli Papua, kalian bisa menggunakan surat keterangan asli orang Papua yang dikeluarkan oleh Dinas Tekai. Jangan lupa, baga selanjutnya taulat berkata sejarah tanggal 13.2024 ke 23.05 dan KIB. Yuk Sobat SDTD, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian dan kami tunggu kalian di Kampus Giro PTDI SDTD. Kitaents The Day Not. Terima kasih. Terima kasih.